Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat lagi Tema pembahasan kali ini adalah tentang Sumber penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi Kita perlu mengidentifikasi sumber penghasilan WPOP Sebelum menghitung PPHOP akhir tahun Mengapa demikian? Karena analisis yang tepat atas jenis penghasilan dan perlakuannya Akan berpengaruh pada ketepatan perhitungan WPOP Seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi Baik itu instansi pemerintah atau swasta Maka dia akan memperoleh penghasilan dari pekerjaan Berupa gaji, tunjangan, dan yang sejenisnya Untuk penghasilan dari pekerjaan Merupakan penghasilan yang akan digenakan pajak pada akhir tahun Sehingga kita perlu menghitung Berapakah penghasilan netonya Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengurangkan Pengurang penghasilan bruto terhadap penghasilan brutonya Isu lain untuk WPOP yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan adalah SPT yang sesuai Jika penghasilan bruto setahunya melebihi 60 juta Maka WPOP tersebut harus menggunakan SPT 1770S Sedangkan jika tidak melebihi 60 juta rupiah Dalam satu tahun Maka WPOP tersebut dapat memilih antara SPT 1770S Atau 1770SS Kedua Untuk OP yang memiliki usaha Contohnya perjualan Memiliki salon kesantikan Toko daring Bengkel Dan lain-lain Maka mereka mendapatkan penghasilan dari usaha Jika perjualan usahanya melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun Dan usahanya terkena PPH final tersendiri Seperti usaha konstruksi, real estate, dan sejenisnya Maka tidak ada penghasilan yang dikenakan pajak akhir tahun Alias penghasilan netonya 0 Kenapa? Karena dia sudah terkena PPH final Kondisi lain Bisa jadi usahanya bukan yang dikenakan PPH final tadi Misalnya usaha berupa ekspor tirotan Penjualan alat elektronik Dan lain-lain Yang konsepnya melebihi 4,8 miliar Dalam hal ini WP jenis ini tidak terkena PPH final Melainkan dikenakan pajak akhir tahun dengan tarif umum Nah Karena sudah memiliki syarat pembukuan Yaitu sudah 4,8 ke atas Maka penghasilan neto dihitung dari laba akuntansinya Yaitu setelah dilakukan koreksi fiskal Berikutnya untuk peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar Juga perlu dilihat dulu Apakah jenis usahanya terkena PPH final seperti di atas Yaitu dari konstruksi, real estate, dan sejenisnya Kalau iya Maka tidak ada pajak akhir tahun untuk penghasilan tersebut Tapi jika ternyata usahanya tidak terkena PPH final Kita perlu mengidentifikasi Apakah usahanya itu terkena PPH final yang lain Yaitu PPH final 0,5% Sesuai dengan PP23 tahun 2018 Secara umum Jika WPOP tidak memilih tarif umum Berarti dia terkena PPH final sebesar 0,5% Sebaliknya Bisa jadi ada WP yang memilih untuk menggunakan tarif umum Dan tidak mau dikenakan PPH final 0,5% Maka untuk OP jenis ini Atas penghasilan usahanya akan dikenakan pajak akhir tahun Oleh karena itu Kita hitung penghasilan netonya Jika dia menggunakan pembukuan Penghasilan netonya berasal dari laba akuntansi yang dikoreksi fiskal Sedangkan jika pencatatan Maka penghasilan neto Didapatkan dari pengalian penghasilan brutonya Dengan normal penghitungan penghasilan neto atau NPP Berikut adalah flowchart yang bisa digunakan Untuk membantu kita Menganalisis perlakuan pajak untuk wajib pajak OP Yang mendapatkan penghasilan dari usaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Untuk penghasilan dari pekerjaan bebas Contohnya adalah profesi dokter praktik Notaris Akuntan Pengacara Konsultan Dan sejenisnya Mereka mendapatkan penghasilan bukan dari pekerjaan layaknya karyawan Pekerjaan bebas ini merupakan profesi yang memerlukan keahlian tertentu Penghasilan dari jenis ini akan dikenakan pajak akhir tahun Sehingga kita hitung penghasilan netonya Caranya adalah Jika dia menggunakan pembukuan Dihitung dari laba akuntansi yang dikoreksi fiskal Sedangkan jika pencatatan Penghasilan neto diperoleh dari pengalian NPPN Terhadap penghasilan brutto Kemal lengkap untuk jenis penghasilan bagi WPOP Tampak dari bagian berikut ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Bisa jadi Ada WPOP yang mendapatkan penghasilan di luar usahanya Yaitu jenis penghasilan lain seperti Penghargaan Sewa Bunga Royalty Dan lain-lain Yang bukan merupakan sumber utama Untuk penghasilan lain ini Penghasilan neto cukup dikurangi biaya yang melekat langsung dengan perolehannya Ingat Penghasilan lain tidak dikalikan dengan NPPN Dalam kehidupan Bisa jadi terdapat WPOP yang memiliki seluruh jenis penghasilan di atas Sehingga untuk kondisi ini WPOP tersebut menggunakan SPT 1770 Tiap jenis penghasilan tersebut Diperlakukan sesuai ketentuan Penghitungan penghasilan neto yang sesuai Yang telah kita bicarakan sebelumnya Sekian pembahasan kita Selamat belajar Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh